Sekali lagi tugas tambahan tidak mempengaruhi nilai SKP Bapak Ibu Hanya menambahkan maksudnya kuantitas kualitas dari SKP Kegiatan bulanan dan realisasinya maksudnya untuk kegiatan bulanannya Dia akan berpengaruh di kegiatan tahunan nantinya Kemudian untuk tugas tambahan tanpa SK atau tidak diformilkan Bisa Bapak Ibu isikan di laporan harian non-SKP Nah untuk pengisiannya sama seperti tadi Cuma di sini ada waktu pengerjaannya Contohnya itu Bapak Ibu ditugaskan oleh kepala dinasnya Atau kepala eselon 2-nya Untuk menyiapkan Terima kasih telah menonton! Nah ini tinggal Bapak Ibu harus mengisikan Berapa lama Bapak Ibu mengerjakan tugas tambahan dan SKP Dari atasan langsung atau dari atasan lainnya Jadi tinggal Bapak Ibu harus mengisikan berapa lama waktunya Mulainya dari jam 8 Selesainya di jam 10 Jadi Bapak Ibu tinggal isikan untuk waktunya juga Tambahan untuk Kalau yang tadi tugas tambahan yang diformilkan Itu tidak ada waktunya Hanya kegiatannya apa, tanggalnya berapa, hasilnya, berapa kuantitasnya Kalau untuk yang SKP Kegiatan yang tanpa SK atau tidak diformilkan Itu Bapak Ibu harus mengisikan jumlah waktunya Kalau tidak silakan disimpan Untuk pengisian SKP Cuma sampai di sini Tidak ada, cuma sampai di harian Nanti kalau berganti bulan Bapak Ibu harus kontrak lagi untuk bulanannya Ini baru yang Januari Kalau Januari sudah lewat Masuk di Februari Bapak Ibu kontrak lagi untuk Bulan Februari Sudah buat kontrak bulanannya Kemudian kembali lagi ke proses yang tadi Pengisian target SKP bulanan Tapi kemudian untuk pejabat penilai Jangan lupa Ini ada tugas tambahan untuk pejabat penilai Yaitu melakukan penilaian atas bawahannya Saya akan contohkan untuk Pejabat penilai Ibu Sri Ibu Sri tadi pejabat penilainya adalah Pak Ans Saya akan login pakai loginnya Pak Ans Dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara untuk menilai SKP atau capaian SKP bulanan dari bawahan Bapak Ibu masing-masing Ini kayaknya sudah diganti ya Sebentar saya lihat dulu passwordnya Pak Kabit Pak Kabit Ya 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 Passwordnya Pak Ans kayaknya sudah diganti Ya nanti di Tunggu sebentar Pak dihubungi dulu Mohon maaf Ibu ini Pak Irlo Maaf maaf Sebentar Pak Ibu ini saya Dukung maksudnya Lagi dihubungi Oke 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 selamat menikmati ada ganti password sudah pak, saya sudah dapat pak nah ini saya akan contohkan untuk pejabat penilai yang harus melakukan penilaian untuk untuk penilaian SKP SKP atau realisasi nanti BKPP akan mengatur batas waktu untuk penilaian setiap bulannya itu di bulan Januari itu dinilai di Februari sampai tanggal berapa nanti BKPP yang akan mengaturnya berapa hari setelah akhir bulan kalau di kami di BKN itu 4 hari kerja setelah akhir bulan, jadi kalau akhir bulannya tanggal 31-nya di hari Sabtu untuk bulan Januari berarti kalau di kami itu sampai tanggal 4 hari kerja setelah akhir bulan tanggal 31-nya kena di hari Sabtu, berarti untuk akhir penilaian atau akhir dari akhir penilaian dan juga menjadi akhir pengentrian realisasi SKP dari setiap PMS-nya itu di 4 hari setelah hari 4 hari kerja setelah hari terakhir di bulan sebelumnya jadi kalau di bulan Februari di bulan Januari itu capaian realisasinya itu maksimal dinilai sampai dengan 4 hari kerja setelah 4 hari kerja setelah bulan Januari itu berakhir itu di kami di BKN kalau untuk di Bola Mungendu Utara nanti diatur lagi oleh BKPP kira-kira sampai tanggal berapa untuk berapa hari kerja setelah setelah akhir bulan itu untuk menjadi batas akhir dari PNS meng-entry realisasi dan atasan menilai realisasi PNS realisasi bawahannya nah ini untuk ini loginnya Eselon 4 sama tampilannya dengan login Start cuman tindakan yang harus diambil oleh pejabat penilai itu ada lebih sedikit dari staff atau pejabat yang dinilai yaitu di pejabat penilai itu harus menilai capaian realisasi dari bawahannya saya akan contohkan ini untuk Pak Ans eh Ibu Ans menilai Ibu Sri tadi berarti Ibu Ans harus menilai hasil realisasi dari Ibu Sri yang tadi kita masuk di target dan realisasi SKP di sini di target bulanan bawahan di menu SKP submenu paling bawah yaitu SKP bulanan bawahan silahkan di klik di sini nah nantinya kalau eselon 4 nya itu sudah dipilih oleh staff untuk menjadi penilainya nanti di loginnya eselon 4 atau di loginnya penilai akan muncul semua bawahan yang sudah mengedit profilnya dan menjadikan eselon 4 tersebut sebagai pejabat penilainya jadi di sini baru ada di Ibu Ans itu baru Ibu Sri yang memilih Ibu Ans sebagai penilainya jadi nanti ini bisa jadi lebih dari satu atau bisa jadi juga kosong karena kasus yang tadi kemarin itu ada eselon 4 yang tidak ada staffnya ini bisa jadi lebih dari satu bisa jadi juga tidak ada nah ini tugas tambahan untuk eselon 4 nya untuk menilai bawahannya langkah yang harus dibuat oleh penilai yang pertama yaitu menilai dulu atau menyetujui kegiatan SKP harian dari bawahannya dengan cara masuk di laporan harian kemudian di sub menu laporan harian kinerja SKP bawahan nah disini akan menampilkan semua kegiatan harian yang menyangkut dengan SKP dari bawahan yang telah memilih yang telah memilih penilai sebagai penilainya jadi semua yang telah memilih Ibu Ans ini akan muncul semua kegiatan harian SKP nya disini tugas Ibu Ans atau tugas dari penilai itu harus meng-ACC dulu kegiatan hariannya bawahannya untuk mempermudah kalau ini sudah banyak ini masih satu orang kalau ini sudah banyak orang untuk mempermudahnya Bapak Ibu silakan cari berdasarkan nama bawahannya sempurna ini Sri Vilanda silakan dicari dan pilih bulannya saja tanggal tidak usah bulan dan tahun jadi yang diisikan nama bawahan bulan dan tahun kemudian klik cari nah ini akan dikelompokkan berdasarkan pencarian nama ini untuk mempermudah untuk penilaiannya kemudian kalau ini sudah per nama Bapak Ibu tinggal mengklarifikasi kegiatan yang sudah dientrikan oh kegiatan yang mengumpulkan data ini 100 data ya benar sudah dilaksanakan klik untuk kesesuaiannya ini juga sudah dilaksanakan sudah ada laporannya ini sudah dilaksanakan ini sudah dilaksanakan ini sudah dilaksanakan dan ini sudah dilaksanakan dicek satu-satu Bapak Ibu yang penilainya boleh juga kalau Bapak Ibu penilai sudah percaya dengan bawahannya silakan klik langsung klik di centang all ada tombol centang all pasti ini akan lebih dari 6 kegiatan per orang untuk setiap bulannya jadi penilainya itu akan pusing melihat satu-satu kalau memang sudah percaya dengan bawahannya silakan dicentang untuk checklist centang call-nya ini akan otomatis ke centang semua kalau sudah disini sudah dilaksanakan persetujuan atau kesesuaian kegiatan Bapak Ibu penilai lanjut untuk menilai bawahannya itu di menu SKP SKP bulanan bawahan nah ini statusnya belum disetujui Bapak Ibu harus setujui biar nilai dari kontrak realisasi SKP bulanan bawahannya akan terisi kalau tidak dinilai atau tidak disetujui ini tidak akan kontraknya itu nilainya target realisasi bulanan bawahannya itu akan nol tidak ada nilainya nah untuk menilainya silakan Bapak Ibu pilih yang gambar pensil ini di bawah nilai kualitas bawahan klik di sini nah ini akan menampilkan semua kegiatan yang yang PNS yang akan kita nilai itu rekapannya sudah tidak perkegiatan lagi karena perkegiatan tadi sudah disetujui ini per kontraknya perkegiatan lagi